malam semalam Romo malam coba dibuka mic dulu coba kroyo semua sehat-sehat saja sehat Romo sehat jasmani rohani atau jasmani saja jasmani saja kenapa ruangnya macet ini makanya mau dilancarkan lagi Romo sudah ini jadi lancar betul ya karena fisik boleh kuat tetapi kalau rohaninya lemah hidup menjadi pincang rohaninya kuat fisiknya lemah masih cukup aman berarti hal yang paling penting adalah bagian rohani siapa yang bisa bercerita sedikit tentang pengalamannya atau siapa Bunda Maria menurut yang hadir pada malam hari ini ada yang bisa bercerita tentang Bunda Maria menurut pengalamannya ada yang itu pasti masih berpikir ya apa ada yang mau bercerita siapa itu Bunda Maria menurut pengalaman pribadi ibu yang setia apa Monik ibu yang setia kenapa bilang ibu yang setia karena ya setia karena dia selalu mendengarkan doa kita dan menghantarkan doa-doa kita ke Tuhan Yesus ibu yang setia iya oh hadirnya mana yang lain atau Monik ibu yang setia karena ya setia mendengarkan curhatnya kita keluhan kita isi hati kita kepada Yesus puteranya yang lain pendoa siapa Atmoh pendoa siapa Atmoh pendoa siapa Atmoh intinya pendoa ya iya ada lagi yang lain siapa itu Bunda Maria menurut pengalaman pribadi nantikan saya punya list nama saya tanya satu persatu coba Nela siapa itu Bunda Maria menurut Nela membuka kelihatan nama-nama disini Bunda kita Bunda kedua Bunda Maria Bunda kita oke berikut lagi ini kan ada satu orang ya masing-masing memberikan jawaban pendek Riani Putri ya iya Romo menurut Triani Putri menurut saya Bunda Maria itu Bunda yang selalu sabar untuk saya si Romo kalau untuk pengalaman saya oke 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 sabar mendengarkan kita yang bahkan lebih sabar dari mama saya oke oke terima kasih Triani Putri coba Adi saya Romo jadi Bunda penolong Bunda penolong ya karena dengan pengalaman saya pernah meminta pertolongan Bunda memberi kekuatan untuk membantu saya terbebas dari suatu kecenderungan yang puji Tuhan melalui Bunda Maria itu kekuatan Bunda Maria dengan saya mengingat Bunda Maria dengan saya berdoa Rosario terutama Romo itu membantu perjuangan saya untuk mengalahkan konografi lah nih Romo secara pribadi untuk saya sendiri bagus Adi Bunda yang selalu menolong dengan pengalamannya Indra iya Romo kalau pengalaman saya Bunda Maria itu teman curhat Romo teman curhat jadi masalah-masalah yang saya hadapi itu semua saya curahkan ke Bunda Maria Romo teman sharing lah Romo terus apa yang dialami ketika Indra menjadikan Bunda Maria sebagai tempat untuk sharing atau curhat kayak kayak beban-beban itu serasa enggak dipendam di hati Romo jadi langsung semuanya ter lepas gitu Romo kayak enak aja Romo kalau kalau kita pendam dalam hati kan agak ini misalnya Romo apa agak berat nah dari biasanya kayak gitu Romo udah selalu sering sih Romo bagus terima kasih Indra berikut Fitari Fitari So iya Romo malam malam juga siapa itu Bunda Maria menurut Tari Bunda yang suci Bunda yang suci iya itu aja iya bagus berikutnya kepada James Halo ya malam Romo malam ya bagi saya ya ibunya Yesus Romo ibunya Yesus iya segitu aja sama Bunda segala bangsa sih karena semua bangsa kan berdua sama beliau oke pasti Daniel kalau menurut saya Bunda Maria itu Bunda berdoa kita berdoa bagus bagus berikut awliya awliya ini baru mau ikut pelajaran jadi katolik tapi sudah pintar baru serio alam Romo kalau menurut saya Bunda Maria itu ratu surga ratu penolong perantara antara kita sama Tuhan Yesus jadi Bunda pernah bilang kalau kita berdoa sama dia dia akan janji untuk bantu nyampein ke Tuhan Yesus jadi kalau kita berdoa bareng sama Bunda Maria kita berdoa untuk meminta pertolongan sama Bunda Maria jadi buat aku personally Bunda Maria adalah jembatan antara diriku dan Tuhanku begitu oke makasih berikut Imah Xiong open mic Imah sorry halo malam Romo malam menurut saya Bunda Maria itu adalah Bunda penolong Bunda yang setia dan Bunda itu adalah Bunda Ibu Yesus Bunda penolong, Bunda setia, Bunda Ibu Yesus oke terima kasih berikutnya berikutnya Linggu oh ya sorry saya Bunda Maria itu mama atau ibu karena saya pernah meminta sesuatu lalu dikabulkan Wow mama, seorang mama itu selalu mudah untuk mengaburkan permohonan anaknya. Pasti berikutnya ini sudah. Vivian? Bunda kita Rongo. Bunda kita? Ya kan kalau misalnya orang tua sendiri kan menyayangi anaknya. Terus? Terus menolong anaknya. Terus ikut mendoakan anaknya Rongo. Bagus, bagus. Oke, makasih. Makasih Rongo. Berikutnya, apa lagi? Monique Sudha. Piro? Malam Rongo, malam teman-teman semua. Wow, kenapa nggak kelihatin bajanya? Ya, sebentar. Pertanyaan tadi siapa Bunda Maria ya Rongo ya? Menurut saya. Ini Bunda Maria yang berkekuatan bagimu saat mindfully? Ya, salah satunya iya. Kalau menurut saya, Bunda Maria itu sudah seperti Bunda saya sendiri ya, yang selalu mendoakan, selalu melindungi, terus ya itu sih. Selalu mendoakan, selalu melindungi, dan selalu menuntun untuk pada koridor yang benar, eh jalan yang benar. Seperti itu. Bagaimana kabarnya di sana? Jadi Piro ini berpindah tempat, ini langsung dari ND, ND Flores. Bagaimana situasi di ND? Situasinya masih sama, masih sepi. Padahal di tengah mayoritas Katolik. Di mana? Ikut berdoa rosario biasanya di lingkungan-lingkungan tiap malam itu kalau di Flores itu? Kebetulan kemarin kan sudah daftar lingkungan. Hanya saja nih, sudah mengumpulkan form pendaftaran, tapi tidak di follow up lagi. Jadi saya belum dipanggil lagi, belum di kontak, belum dimasukin ke grup, atau dikasih tahu lagi acaranya seperti apa itu belum. Jadinya kayak saya merasa belum diterima aja di sini. Akhirnya ikut rosario-nya itu saya ikut di puspa samadhi setiap pagi jam 7 sebelum hari yang dimulai itu. Bagus, bagus. Luar biasa. Makasih. Makasih, Romo. Selamat malam. Berikut Barta. Malam. Malam juga. Maaf saya sambil makan, Romo. Baru makan. Menurut saya, perantara kalau minta doa ke Bunda Maria supaya disampaikan ke Tuhan Yesus, anaknya. Pasak mamanya ditolak. Bagus, bagus. Makasih, lanjut makan ya. Berikut lagi siapa lagi yang belum. Alvian Mendes. Selamat malam. Malam. Malam, Romo. Ijin bergabung untuk ikut kegiatan. Bagus. Nah, kebetulan saya lihat di Instagram tadi siang, jadi saya ingin bergabung. Baik, dari kelojaban saya mengenai siapa Bunda Maria itu, yang pertama bagi saya itu perantara saya untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus mungkin secara langsung. Terus, banyak hal yang saya dapatkan dari Bunda Maria, dari Innovena, terlebihnya, Romo. Itu saja mungkin, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Alvin. Ya, Romo. Berikutnya Steven. Steven Tan. Steven Tan. Steven Tan belum, pindah ke Johannes Warbert. Belum juga ya, kalau belum juga kita kembali ke topik awal. Baik. Terima kasih untuk semua jawaban pendek, ada yang berdasarkan data pengalaman. Apapun yang menjadi jawabanku, itu menjadi sesuatu yang khas, sesuatu yang unik di alam itu. Macam-macam julukan harus diberikan oleh kita secara pribadi, sehubung dengan pengalaman kita. Kata yang bilang Bunda Maria sebagai teman curhat, ada yang menyatakan ibu, ada yang menyatakan mama. Ada yang menyatakan ibunya Yesus, sohiasi ibunya Yesus. Ada yang menyatakan pengantara doa, dan berbagai macam julukan lainnya. Kalau saya secara pribadi, Bunda Maria menjadi segala kalanya. Banyak gelar yang bisa saya berikan kepada Bunda Maria, tapi pasti bahwa dia memaham saya. yang tidak pernah mengabaikan setiap cerita saya dalam bentuk doa, kebersyukur, atau juga permohonan. Dia mama yang selalu mendengarkan anaknya dan tidak pernah mengecewakan anaknya. Dia seorang mama yang selalu mencintai anaknya. Dia seorang mama yang selalu memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia seorang mama yang meyakinkan saya secara pribadi bahwa saya tidak sendirian dalam menjalankan hidup ini terutama sebagai seorang iman. Karena itu Bunda Maria menjadi figur, figur iman, teladan dalam kerenan hati, setia dalam menjalankan hidup sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. pada saya secara pribadi. Itu kira-kira apa yang menjadi cerita kita, pengalaman kita. Ada banyak orang yang barangkali ketika belum mengenal secara mendalam tentang siapa itu Bunda Maria, berdoa Rosario bisa saja dilakukan tetapi itu sekedar menghabiskan daftar doa Rosario yang dihafal atau dibaca. Tanpa dia menyadari bahwa dia sementara berada bersama Bunda Maria dalam berdoa. karena kalau kita mendaraskan Rosario itu artinya kita bersama Bunda Maria berdoa kepada Allah Bapak dengan pengantaran Yesus. Kalau kita sungguh menyadari peran Bunda Maria dalam seluruh relasi doa kita dengan Yesus, pasti kita benar-benar menyadari setiap kata kalimat dalam rangkaian doa Rosario itu. Kalau kita tidak menyadari dengan sungguh maka berdoa sekedar membaca kata kalimat doa yang kebetulan kita hafal, atau kebetulan kita baca. Sehingga bisa saja berdoa Salam Maria, terima kasih. Tapi kalau kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita sebentar bersama Bunda Maria dalam berdoa, pasti kita punya pengalaman tersendiri bagaimana menyapa Bunda Maria. Salam Maria, penurah Tuhan sertamu. Beda. Sudah beda cara mengucapkan dengan yang tadi. Salam Maria, penurah Tuhan sertamu. Karena kita hanya menyebut kalimat Tuhan yang kita hafal. Bahkan kadang-kadang kalau anak-anak ikut berdoa Rosario, dihitung. Misalnya yang keberapa. Tunggu dia giliran dia. Salam Maria, penurah Tuhan. Tunggu anak-anak kalau berdoa Rosario bersama orang lain. Jadi kadang-kadang saat kita mengikuti doa Rosario dan kebetulan ada anak-anak yang hadir, itu akan sangat kelihatan. Ketika anak-anak memang semangat untuk mengucapkan Salam Maria, tetapi diawali dengan dia menghitung dia yang keberapa. Kadang-kadang dia dengan kode tangannya. Dia lihat ke kiri atau kanan, bergantung dari mana doa Rosario yang muncul. Sampai dia dihitung, dia tunggu saja. Begitu giliran dia, langsung dia kencang. Salam Maria, penurah Tuhan sertamu. Jadi, Maria menjadi sosok wanita yang sangat berarti dalam seluruh karya keselamatan hidup manusia. Semua pasti sudah pernah membaca atau pernah mendengar peristiwa di mana Allah melalui melekat Gabriel datang ke rumah Maria dan memberi salam. salam yang kau yang dikaruniai. Tuhan menyertai. Menjadi bagian awal dari doa salam Maria. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu. Maria terkejut pasti tiba-tiba ada melekat datang. Membawa misi dari Allah tentang karya keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus. dan Maria menjadi wanita yang mengandung, yang melahirkan. Ini jelas hal yang pasti sangat mengagetkan Bunda Maria. Bunda Maria sempat mempersoalkan, bagaimana ini bisa terjadi? Saya belum bersuami. Karena Yosep itu tunangannya. Belum sah sebagai suami. Tapi Allah menuntun Maria untuk memahami apa yang dirancangan Allah. Jangan takut Maria, sebab anak yang kau kandung itu karena kuasa roh kudus. Cerita selanjutnya kita tahu bahwa Maria kemudian dengan segala kerendahan hati, dengan kekosongan diri, membiarkan Allah menata hidupnya. Maria menyertai siap untuk menerima tugas yang diberikan Allah kepada Maria. Tugasnya adalah mengandung, melahirkan, membesarkan Yesus. Dan Maria mengungkapkan, Fiatna, Aku ini hamatuhi, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria mempersilahkan Allah, melakukan apa saja yang Allah mau dalam diri Bunda Maria. Itu peristiwa pertama pasti sangat mengejutkan Bunda Maria. Karena tiba-tiba seorang mereka datang di rumah. Sejak saat itu kemudian kita tahu posisi Maria sebagai ibu wanita yang rendah hati, yang membiarkan Allah menata hidupannya. Dan lalu kita tahu cerita selanjutnya. Maria pergi ke Elizabeth, saudaranya. Karena saat di rumah Bunda Maria, Allah bilang melalui melekat Gabriel. Elizabeth, saudaranya, yang dikatakan mandul itu, kini mengandung. Dan kini usia kandungannya 6 bulan. Ada data tentang kuasa Allah yang jauh melampaui tradisi dan juga perkiraan serta apa yang menjadi kekasan bagi seorang wanita yang sudah lanjut usia, yang tidak mungkin mengandung dan melahirkan anak. Itu data yang didengar kalau Bunda Maria. Elizabeth, saudaranya, yang dikatakan mandul itu, kini mengandung bulan yang ke-6. Karena bagi Allah, kata melekat, apa yang tidak mungkin bagi Allah, bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak terjadi menurut perhitungan manusia, itu terjadi menurut perhitungan Allah. Maria makin yakin akan rancangan dan karya agung Allah dalam dirinya. Dan sebagaimana tradisi dan kebiasaan masyarakat Yahudi kalau mendengar berita bahwa salah satu saudara atau anggota keluarga akan melahirkan, biasanya di usia kandungan yang ke-6 bulan itu ada keputusan dari keluarga untuk datang, tinggal di tengah keluarga di mana ada yang sementara mengandung. menurut perhitungannya dari 3 bulan menuju ke kelahiran. Jadi usia kandungan 6 bulan, orang akan mengambil keputusan untuk tinggal di rumah di mana ada yang sementara menunggu kelahiran anak itu selama 3 bulan. Maria ambil posisi itu. Karena Maria mendengar bahwa Elizabeth saudaranya kini mengandung usia yang ke-6 bulan, dan Maria pergi sesuai dengan tradisi Yahudi membantu Elizabeth sampai dengan proses melahirkan Johannes. Hal yang barangkali menjadi catatan yang harus menjadi perhatian kita adalah ketika Maria tiba di rumah Elizabeth. Maria beri salam kepada Elizabeth. Elizabeth menangkapi salam Maria itu dengan pernyataan yang luar biasa. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku mengunjungi aku? Elizabeth tidak bilang, siapakah aku ini sehingga Maria mengunjungi aku? Kenapa bisa Elizabeth mengungkapkan pernyataan ini? memberikan identitas baru kepada Maria. Bukan lagi sekedar saudaranya, Ibu Tuhan. Ada roh yang menggerahkan Elizabeth untuk mengenali siapa itu Maria. Para ahli tafsir kitab suci itu juga bilang, Ust. Maria memberi salam kepada Elizabeth, ada perjumpaan secara pribadi antara Johannes dalam rahim Elizabeth, dan Yesus dalam rahim untuk Maria. Perhatikan baik-baik kalimat dari Elizabeth kepada Maria. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu terdengar di telingaku, Meloncak anak dalam rahim kegirangan. Elizabeth saat mengenali siapa itu Maria. Bukan sekedar saudaranya, tapi Ibu Tuhan. Anak dalam rahim meloncak kegirangan. Ini yang tadi saya bilang, para ahli tafsir kitab suci bilang, tidak hanya perjumpaan antara Elizabeth dan Bunda Maria, tapi juga perjumpaan antara Johannes dalam rahim Elizabeth, dan Yesus dalam rahim Maria. Lalu kemudian Elizabeth mengungkapkan pernyataan kepada Bunda Maria. Berbahagia lah. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah Tuhum Yesus. Itu menjadi bagian kedua dari doa salammu. Itu adalah pernyataan dari Elizabeth. Bagian pertama tadi, salammu rahmat Tuhan sertamu. Itu ungkapan sapaan dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria waktu di rumah Maria. Kalimat doa salammu rahmat bagian kedua adalah, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Tuhum Yesus. itu pernyataan yang keluar dari Elizabeth kepada Maria. Berjumpaan antara dua wanita yang menghadirkan suku cerita dan kekembiraan, tidak hanya antara Maria dan Elizabeth, tetapi juga Johannes dan juga Yesus. dalam rahim Elizabeth, dalam rahim Maria yaitu Yesus. Selanjutnya kemudian kita tahu, Maria lalu mengungkapkan pujian dan kekembiraan. aku ini bersyukur kepada Allah yang meninggikan orang yang rendah, antara lain isi dari pujian. yang musib pergi orang kaya dan tangkos. Maria mengungkapkan pujiannya akan penyertaan Allah dalam seluruh hidupnya. Dan kalau bagian terakhir dari doa salammu rahmat, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang tanpa waktu yang mati. Amin. Lebih kepada permohonan. Permohonan supaya Bunda Maria mendoakan kita yang adalah orang berdosa. Sekarang dan pada waktu kita mati. Ini yang tadi saya bilang, kalau orang sungguh-sungguh mengenali Bunda Maria, sebagaimana tadi banyak yang mengungkapkan siapa itu Bunda Maria, dia akan berdoa salammu rahmat itu dengan kesadaran. Dia sadar bahwa dia sementara menyapa Bunda Maria. Dia sementara bersama Bunda Maria dalam mengungkapkan relasi dengan Allah, dengan pengantaran Yesus Putranya. Sayangnya banyak orang tidak menyadari bagian ini. Padahal isi doa dari salammu rahmat itu bagian pertama, bagian kedua punya dasar bibisnya atau diambil dari pernyataan. Mereka beri kepada Maria, Elizabeth kepada Maria dalam doa salammu rahmat. Bagian pertama dan kedua. Bagian yang ketiga itu lebih kepada permohonan. Sebab Bunda Maria mendoakan kita. Jadi ada banyak orang kemudian memanfaatkan doa salammu rahmat ini, saat dia menyadari sungguh isi dari doa salammu rahmat ini, kemudian dia bisa mengungkapkan berdoa salammu rahmat ini sebanyak 100 kali di jam 12 malam. Mencari waktu yang sangat sepi, ingin hanya bersama Bunda Maria, dan mendoakan doa salammu rahmat ini non-stop 100 tahun. Banyak orang mengalami kegembiraan, sukacita. Banyak orang juga mengalami jawaban dari Allah, dengan pengantaran Yesus sebetulnya. Saat bersama Bunda Maria, mengungkapkan relasi dengan Allah. Itu sama dengan ada banyak orang juga jam 12 malam, mendaraskan 100 kali doa Bapakang. Belain waktu, belain jumpa, pada Ormas yang kesempatan berbeda, kita boleh bicara tentang isi doa Bapakang. Kalau sekarang fokus kita pada Bunda Maria. Saudara-saudariku yang saya kasihi, selanjutnya kita juga bisa melihat apa yang dialami oleh seorang Tuhan Pesta pada pegawai di kamar. Ketika di tengah pesta yang sementara rame, begitu banyak orang yang mengkonsumsi anggur, eh Maria, menangkap sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kalau tidak ditolong itu bisa menyebabkan rasa malu yang luar biasa dalam diri orang yang membuat pesta ini. sebab itu orang Yahudi, pesta tambah anggur, bukan pesta. Orang harus kelihatan minum anggur, kepalanya miring-kiring, karena seperti orang sementara rame, artinya mabuk. Itu hal yang menjadi biasa untuk masyarakat Yahudi. Dan ini Maria menangkap Tuhan Pesta ini kekurangan anggur. Wow, bisa-bisa dicap sebagai seorang yang gagal menyelenggarakan pesta. Atau bisa juga orang mengungkapkan dengan kata-kata yang lain. Kalau tidak ada uang, jangan buat pesta. Maksudnya kalau tidak ada uang untuk beli wine, jangan buat pesta. Jadi Maria menangkap penderitaan Tuhan Pesta ini. Seorang ibu menangkap penderitaan. Maria tidak memberikan pengumuman kepada banyak orang. Ini kekurangan anggur, anggur akan habis. Mari kita selesaikan pesta ini dan kita bubar, kita pulang ke rumah semasing. Maria juga tidak datang kepada Tuhan Pesta. Eh, di mana anggur ini? Atau apakah ada stok anggur ini? Akan habis? Tidak juga. Maria langsung memilih untuk menceritakan penderitaan Tuhan Pesta ini kepada Yesus. Bagi yang pernah membaca teks ini, bagi yang pernah mendengar cerita tentang mujizat pertama, yang dibuat Yesus akhir-akhir dulu menjadi anggur, mungkin ini menjadi perulangan cerita. Bagi yang belum pernah mendengar, inilah saat pernah mendengarkan peristiwa luar biasa ini. Maria bawa penderitaan Tuhan Pesta kepada Yesus. Maria melaporkan penderitaan Tuhan Pesta kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Itu laporannya. Isi laporan Maria kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Perhatikan baik-baik kalimat laporan Bunda Maria kepada Yesus. Tidak tertulis begini. Anakku Yesus, ini Tuhan Pesta kekurangan anggur. Nanti dia akan malu sebab banyak orang akan protes karena tidak ada anggur. Bolehkah mengubah air jadi anggur? Dan seterusnya. Tidak ada itu. Mari hanya mengungkapkan kalimat pendek. To the point. Mereka nggak bisa nambur. tanggapan Yesus. Itu luar biasa. Mau apa daripada ku, Hai Ibu, saat ku belum tiba? Bahwa bayangkan Maria melaporkan penderitaan Tuhan Pesta kekurangan anggur kepada Yesus. Tanggapan Yesus. Kalau orang tua biasa-biasa ini, dia bisa marah. Kalau kalimat aslinya itu harusnya diterjemahkan bunyi begini. Mau apa daripada ku, Hai perempuan, saat ku belum tiba? Lebih kasar itu jawaban. Tapi jawaban Yesus adalah, Mau apa daripada ku, Ibu, saat ku belum tiba? Maria s.a.w. mengabaikan pernyataan Yesus puternya. Kalau kita baca di teks itu. Maria langsung meninggalkan Yesus, pergi menjumpai para pelayan. Dan Maria bilang, lakukan apa yang diminta. Kalau bisa dibilang, kalau bisa diungkapkan secara sederhana, Maria bilang kepada para pelayan, eh para pelayan, nanti kamu tolong lakukan apa sejaya kalau orang itu minta. Jadi Maria menyampaikan kepada para pelayan, lakukan apa yang diminta. Terus Maria, dia lagi balik kepada Yesus. Jadi ada tiga tahapan penting yang ada dalam diri Bunda Maria, dan yang kemudian menjadi aksi yang dibuat Bunda Maria. Pertama, Maria melihat, menemukan penderitaan Tuhan Pesca kena kapasin anggur. Itu yang pertama. Paling pertama. Kedua, Maria beri laporan kepada Yesus bahwa Tuhan Pesca kena kapasin anggur. Ketiga, Maria beri pesan kepada para pelayan untuk melakukan apa saja yang Yesus minta. Tiga bagian penting yang lahir dari dalam diri Bunda Maria. Dan kemudian kita dengar ceritanya, tahu ceritanya. Yesus pergi mendekati para pelayan. Isilah tempayan ini dengan air. Yesus, Yesus yang tadi mendengarkan laporan dari mamanya, waktu Tuhan Pesca kena kapasin anggur. Barangkali juga mendengar saat Bunda Maria bilang kepada para pelayan, lakukan apa yang diminta. Tapi tidak ditulis teks itu. Yesus pergi dan bilang kepada para pelayan, Isilah tempayan ini dengan air. Para pelayan sudah dipesan oleh Bunda Maria, lakukan saja apa yang diminta. Mereka melakukan. Mengisi tempayan itu dengan air. Selanjutnya, kita lihat bagian kedua dari aksi dari Yesus. Bagian pertama kan meminta para pelayan untuk mengisi tempayan air. Bagian kedua, Yesus menengadah ke langit. Artinya Yesus membangun relasi dengan Allah Bapak. Tidak tertulis isi doanya apa. Isi penyampaian Yesus kepada Allah Bapak itu apa. Kira-kira kalau boleh diterjemahkan secara bebas, kalau boleh diberi kesempat untuk menangkap apa yang menjadi permintaan Yesus kepada Allah Bapak. Kira-kira Yesus bilang begini, Bapak, Tuhan Pesca ini kapasin anggur. Dan tadi mamat saya, Bunda Maria, lapor kepada saya, mereka kapasin anggur. Dan tadi mamat saya sudah pesan kepada para pelayan untuk melakukan apa saja yang saya minta. Dan saya sudah minta mengisi tempayan air. Sekarang saya minta kepada Bapak untuk mengubah air jadi anggur. Kira-kira secara bebas pengungkapan doa dari Yesus kepada Allah Bapak. Dan semuanya tahu air berubah menjadi anggur dan menjadi anggur yang terbaik. untuk waktu itu, di tempat itu, tempat pesta itu. Dia menjadi anggur yang paling baik. Semua orang gembira. Karena ada anggur baru. Itu kira-kira tentang Bunda Maria yang melihat penderitaan Tuhan Pesca. Yang menyerahkan penderitaan Tuhan Pesca kepada Yesus. dan Yesus memohonkan di alam Bapak. Menghadirkan jawaban, yaitu lepasnya penderitaan Tuhan Pesca kepada pelayan anggur. Dengan demikian, kita kemudian bisa memahami sungguh posisi Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Tahu peran Bunda Maria sebagai Bunda yang menolong. Tahu peran Bunda Maria sebagai ibu yang mendengarkan kelukasan kita. dan matem-matem jawaban dari dirimu tadi bisa juga ada di bagian ini. Maria membawa penderitaan Tuhan Pesca kepada Yesus. Maria mendengarkan kelukasan kita, permohonan kita, dan kita minta Maria sampaikan kepada Yesus. Maria pasti lakukan itu. Kan Maria seorang ibu, mama, yang tidak akan mengecewakan anak-anak. Gereja memberikan gelar kepada Bunda Maria. Ibu yang berdoa. Kemudian, doa rosari adalah waktu di mana kita mengundang Bunda Maria. Mendoakan kita. Mendengarkan isi permohonan kelupasan, kesulitan dan penderitaan kita. Dan Maria membawanya kepada Yesus. Alah dengan pengantaran Yesus putaranya, menjawab apa yang menjadi keluhan, kesulitan, syukur, dan penderitaan kita. Semua kita barangkali pernah ada di situasi menjelang ajalnya seseorang di tengah keluarga barangkali. Atau mungkin saat menyaksikan itu di sinetron barangkali. Orang yang sedang kritis, sedang di tempat tidur, menunggu ajal. Itu selalu ada pesan-pesan khusus dari orang yang mau meninggal kepada yang masih hidup. Jadi kalau yang ada di tempat tidur itu, misalnya seorang suami atau seorang istri, kemudian dia beri pesan kepada suaminya atau istrinya. Pak atau emak, titip anak-anak ya. Pesan kepada anak-anak. Jangan akal ya. Dan macam-macam lainnya. Kemudian orang meninggal. Jadi ada pesan yang disampaikan kepada orang yang mau meninggal dunia, kepada orang yang masih hidup, untuk dilakukan. Kita kemudian kenal dengan nama wasiat akhir. Dari orang yang mau meninggal. Isinya macam-macam. Dari isi yang paling sederhana, kesehatan yang baik-baik selalu ya. Sampai pada isi yang barangkali cukup berat. Meminta kepada yang masih hidup, supaya mengampuni. Jangan pelihara dendam. Kita kemudian mengarahkan seluruh perhatian kita pada waktu Yesus di atas kayu salib. Ini akan menjadi tema utama dari ormas obrolan santai, iman santai bersama kan Yesus pada malam hari ini. Dari atas kayu salib, Yesus lihat ke bawah. yang ada di bawah salib. Dia lihat, oh ada Bunda Maria, Ibu Maria. Ada Yohanes. Beberapa wanita yang lain tidak diungkapkan. Tapi fokus kita adalah Yesus mau beri wasiat. Baik kepada Bunda Maria maupun kepada Yohanes. Yesus memikirkan nasib dari Bunda Maria dan Yohanes akan jadi apa. Sebab banyak murid lain sudah meninggalkan Yesus. Petrus yang berjanji untuk benar-benar menjaga Yesus, lari, pergi. Judas apalagi. Dia menjual gurunya. Yang anggapnya gerak. Jadi secara manusiawi, Yesus kemudian prihatin dengan keselamatan Bunda Maria dan Yohanes. Isi wajah Yesus adalah kepada Maria, ibu undanya. Yesus bilang, ibu itu anakmu. Menunjuk Yohanes. Yesus menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria. Meminta Bunda Maria menerima Yohanes sebagai anakmu. Ibu itu anakmu. Terus Yesus bilang kepada Yohanes, anak itu ibu. Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada Yohanes. Yesus minta untuk menerima Maria ibunya. Karena itu ibunya. Dan di perikop itu sambungannya tertulis, sejak saat itu murid itu, artinya Yohanes, menerima dia, artinya menerima Maria di dalam rumahnya. dalam bahasa teologi berhubung dengan hati. Hati itu berhubung dengan iman. Ini yang kemudian menjadi dasar Biblis bagi yang menjadikan Maria sebagai ibunya. Ibu yang peduli, ibu yang menyayangi, ibu yang mendoakan, ibu yang mendengarkan curhat kita, macam-macam kelari yang disebutkan tadi. Intinya adalah Maria ibu kita. Yesus memberikan wasiat kepada Yohanes untuk menerima Maria sebagai ibunya. Yesus memberikan Yohanes kepada Maria, dan meminta Maria untuk menerima Yohanes sebagai anak. Setiap orang yang sudah dibaptis, baik itu dibaptis secara Katolik maupun secara Protestan, dia pasti akan bilang kepada banyak orang, saya murid Yesus. Karena murid Yesus, identitas kemuridan kita dapatkan saat kita dibaptis paling pertama. Saat dibaptis ada kain putih yang diletakkan pada bahu kita. Apakah dilingkari atau hanya diletakkan saja, pokoknya kain putih diletakkan pada bahu kita. Rumusan kalimat bagian ini adalah, jagalah agar martabat Kristus lewat simbol kain putih ini supaya tetap melekat dalam diri. Kita tahu, kerja Katolik mengungkapkan iman itu juga lewat simbol dan tanda. Jadi kalau kita buat tanda salib, Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Tanda. Mengungkapkan iman, gerakannya Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Menyapa Allah Tritunggal. Menyembah Allah Tritunggal. Jadi bayangkan kalau orang Katolik mengunggapan iman dalam bentuk simbol dan tanda salib, hanya asal-asalan saja. Ini kan pengunggapan iman yang sangat disayangkan. Padahal itu membuat tanda salib dengan kata-kata menyemput nama Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Sayangnya banyak orang tidak menyadari ini. Sekarang balik ke posisi kita menjadi murid Tuhan. Sejak kita dibaptis, saat kita dikenakan kain putih, tanda bahwa kita sejak saat menjadi milik Kristus, kita menjadi murid Kristus. Berarti setiap orang yang menyadari diri, yang mengenakan identitas murid Kristus, karena dibaptis, dia terima warisan wasiat dari Yesus. Kain sekali salib. Karena Yohanes yang menerima wasiat ini ibumu, menerima Maria di dalam rumah, dalam hati, Yohanes mewakili semua orang yang memilih menjadi murid Kristus, termasuk kita. Dan demikian, kita sebagai murid Kristus, menerima Maria sebagai ibu kita dari Yesus. Inilah judul hormas kita pada malam hari. Benarkah Maria ibu kita? Ya benar. Jangan disangsikan. Kecuali kita bukan murid Kristus, boleh mengatakan tidak benar. Tapi kalau kita benar-benar sadar bahwa kita ini murid Kristus, berarti Maria adalah ibu kita menjadi kebenaran yang kita imani. Sampai disini, jelasannya kategori sesingkat dengan Bunda Maria. Yang kemudian tadi, saya sengaja minta kepada kita satu per satu, untuk beri komen siapa itu Maria menurut. Banyak jawaban bagus. Sesuai dengan tentu sejidang pengalaman kita secara pribadi dengan Bunda Maria. Saya punya segudang pengalaman ketekatan saya dengan Bunda Maria. banyak pertolongan yang saya dapatkan dari Bunda Maria. Baik ketika saya sebelum menjadi imam, maupun ketika sekarang sebagai seorang imam. Maka tadi saya berani bilang kepadamu, kepada semua. Maria segala-galanya sebagai seorang imam. Begitu banyak pertolongan yang saya dapatkan dari Bunda Maria. Ibu yang luar biasa. Yang tidak pernah mengabaikan anak-anak. Asalkan kita sungguh yakin, sungguh percaya. Baik, kepada saudara-saudara yang terkasih. Selanjutnya saya kembali kepada moderator untuk menuntur kita, dalam dialog kita, bincang-bincang kita secara santai, pada malam hari ini yang juga diselingin dengan kuis berhadiah. Terima kasih kepada sponsorship pada malam hari ini. Baik. Kembali ke Nela. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai tema malam hari ini. Nah, untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, boleh yuk langsung bisa raise hand di Zoom-nya. Atau bisa, kalau misalkan malu-malu boleh langsung cek ke saya juga, nanti saya bacakan. Kalau misalkan ada yang anonimus. Ini kayaknya masih pada malu-malu. Saya bacain satu pertanyaan dulu ya, Romo. Ada yang kirim. Ada yang masuk melalui chat box. Nah, ada yang bertanya. Kita manusia dikatakan bahwa kita mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa. Tetapi Bunda Maria dikatakan sebagai perawan yang tak berdosa. Apakah itu berarti Maria tidak mewarisi dosa asal? Bagaimana kebenarannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa tahu bagus jawabannya. Jawab aja nggak apa-apa. Salah akan diluruskan, benar akan menjadi luar biasa. Nggak boleh malu ya. Jawab menurut pengalaman atau menurut apa yang menjadi pengetahuan dari kita. Oke, ada yang mau bantu menjawab? Ini pasti ada yang mau jawab, dia takut salah ya. Takut salah. Adi mau jawab, sudah open mic. Adi. Konsep imaculatal. Maria itu memang bebas dari dosa asal. Karena Maria itu istilahnya kayak tabernaksel dari Kristus yang akan menembus dosa. Maka mesti bersih. Mungkin kalau ditanya Romo bisa jawabin. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Itu paling inti jawaban Adi. Kita tahu, semuanya kita tahu pasti. Bahwa Yesus itu Allah. Suci. Maka Yesus ada dalam rahim memang manusia. Tapi harus juga suci. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus yang suci itu. Kemudian sembilan bulan sepuluh hari dalam kandungan seorang wanita yang berdosa. Maka Adi tadi bilang, Maria menyatakan suci itu oleh kuasa Allah. Dalam tradisi Geja Katolik, ketika seorang paus pemimpin Geja Katolik sebelumnya, dia bisa mengeluarkan ajaran yang tidak mungkin salah. Jadi hanya paus yang mengeluarkan ajaran resmi yang kebenarannya itu diakui. Kemudian kita sebut dengan kata dogma. Itu hanya dalam Gereja Katolik. Teman-teman kita di Gereja Kristian tidak ada. Gereja Katolik saja. Maria diberi gelar sebagai Bunda yang dikandung tanpa noda pesan. Itu dogma. Dan kalau itu dogma, maka kita, sebuah orang Katolik, itu mengiman. Apa yang menjadi tradisi Geja Katolik berhubungan ini? Jenis ini, bagian ini, akal kita tidak akan mampu. Kita berusaha mengetahui secara jelas dengan rakyat. Habis. Inilah yang disebut bagian dari misteri ilahi. Yang pasti, sebagaimana tadi juga dikatakan oleh Adi tadi. Maria dinyatakan, dikandung tanpa noda dosa. Itu dogma. Secara sederhana, Yesus yang adalah Allah. Bagaimana saya bilang tadi, dikandung oleh manusia yang juga harus suci. Maria tidak mewarisi dosa pusat. Kita lain yang mewarisi dosa pusat. Oke. Terima kasih, Romo, jawabannya. Lalu ada saudara Kristiani kita yang berpendapat demikian. Rasa hormat terhadap Maria tidaklah pantas untuk diberikan secara berlebihan. Penghormatan kepada Maria tidak boleh mengarah pada devosi. Maria hanya ciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, untuk Kristus, dan di dalam dia. Itu ada dalam Kolose 1 ayat 16. Dengan demikian, Maria tidak lebih tinggi daripada Yesus, dan tidak layak untuk disetarakan sebagai sumber rahmat. Sebagai konsekuensi imani, Maria bukan objek doa. Bagaimana pendapat Romo mengenai statement? Ayo siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab sebelum Romo menjawabinya? Betul bagus jawabannya. Banyak orang suka mempersoalkan itu. Ada yang mau jawab? Dengar pebaik ya, dengar pebaik. Saya mulai dengan cerita. Seorang datang kepada saya. Dia anak SMA. Dia seorang Kristen. Kemudian dia mendapatkan bimbingan dari saya tentang Katolik. Banyak hal yang saya ajarin kepadanya. Suatu waktu dia bertanya, Kenapa orang Katolik terlalu mengkultuskan Maria? Dia wanita biasa. Habis sama dengan pertanyaan tadi. Terus saya jawab kepadanya, Siapa bilang Maria itu wanita biasa? Tidak mungkin wanita biasa mengandung melahirkan Allah. Itu harus wanita yang luar biasa. Kemudian saya justru bimbing dia untuk pergi ke teks Kitab Suci yang tadi saya ceritakan kepada kita. Tentang Yesus beri wasiat kepada Maria dan kepada Johannes. Saya ceritakan seperti tadi yang saya ceritakan. Terus saya bilang kepadanya, Kalau kamu tidak mau menerima Maria sebagai ibu, bahkan sebagai wanita khusus, Tolong kamu hapus teks ini yang bicara tentang wasiat Yesus kepada Johannes. Karena siapapun orangnya menyatakan diri sebagai murid Kristus dengan pembaptisan, Mahu baptis katolik, baptis-pembaptisan sekalipun, Dia harus menerima Maria. Masa menolak wasiat yang diberikan Yesus kepada kita yang telah murid. Dia kemudian mengakui, menyadari. Berakhir dengan diminta kepada saya untuk mengajari dia berdoa rosario. Saya beri rosario, saya beri gambar, saya ajarkan. Dia tetap seorang Kristen. Kemudian dia ingin menjadi seorang pendeta. Saya dorong dia jadi pendeta. Kemudian dia pernah ingin keluar dari Kristen Kristen dan mau jadi katolik. Saya bilang tidak. Saya lebih suka kamu jadi pendeta. Supaya kamu ajarkan kepada jemaatmu seperti yang saya ajarkan kepada kamu, supaya jemaatmu tahu menghargai Bunda Mereka. Dia lakukan. Sekarang dia seorang pendeta yang berdevusi rosario untuk Bunda Mereka. Dia tidak mahu pakai urus rosario di hadapan teman-teman pendeta. Salah satu cerita. Jadi, begitu ada pertanyaan dari manapun tentang ini harus berani bercerita sebagai seorang katolik. Bangga bahwa kita punya Bunda Mereka. Bukan wanita biasa-biasa. Wanita yang dikhususkan. Ibu yang mendengarkan kelukasa kita itu tadi cerita tentang usisat pertama di kanak. Ibu yang membawa persoalan kita kepada Yesus. Dan berbagai macam persiapan yang terjadi dalam penampangan-penampangan Bunda Mereka itu fakta. Belum lagi dengan mungkin pengalaman-pengalaman secara pribadi sebagaimana yang saya bilang tadi. Sebenarnya segudang pengalaman tentang kedekatan dengan Bunda Mereka yang tidak pernah mengapaikan apa yang menjadi harapan dan curhatan saya. Kemudian kadang-kadang kita harus bilang kepada banyak orang yang persoalkan. Ketika mereka bilang kenapa orang katolik aratkan patung Maria, kemudian orang kudus, ada gambar yang... Mereka menganggap bahwa orang katolik itu menyembah patung, menyembah gambar. Padahal ke tidak. Jadi katolik mengajarkan kepada kita di balik patung, di balik gambar itu ada siapa. Sama dengan kalau kita kangen dengan ibu kita misalnya. Cukup ambil foto. Ada kedekatan, ada kebosnya sendiri karena saya lihat foto. Apalagi sekarang. Tinggal video call. Sudah bisa mengalami kebahagiaan. Kadang-kadang merasa lega karena sudah bisa mendengar suara dan melihat. Orang tua atau pacar mungkin tinggal di tempat yang berbeda. Jadi balik kepada iman. Kita berseru kepada Allah tentu dengan pengantara Yesus. Sebab Yesus itu pengantara doa kita kepada Allah. Satu-satunya pengantara doa kita kepada Allah. Jangan bilang Bunda Maria. Jadi ketua dia tidak mengajarkan begitu. Yesus menjadi pengantara satu-satunya doa kita dengan Bapak. Maria menolong kita membawa doa kita kepada Yesus. Jalurnya begitu. Jadi kalau kita berdoa di depan Bunda Maria kita akan bilang begini. Bersama Bunda Maria kami berdoa kepadamu ya Bapak dengan pengantara Yesus Putera. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Semua kita orang Katolik harus baik dengan iman. Sahadat bilang, percaya kepada Allah memang kuasa penyipta langit dan ungi kepada Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus. Dilahirin oleh Bunda Maria. Jadi kita tidak mengkutuskan Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria sebagai wanita istimewa. Dari sekian banyak wanita di dunia ini, cuma satu yang dipilih oleh Allah. Bunda Maria. Yang menghantung, melahirkan, membesarkan. Itu kira-kira nilai ya. Kira-kira gampang untuk meyakinkan. Karena saya bilang kepada orang yang demikian begini. Kalau kamu mau benar-benar percaya menganggap orang Katolik selalu berdeposit Bunda Maria, kamu jadi Katolik saja. Biar tahu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Romo, jawabannya. Untuk teman-teman nih, mana nih yang mau nanya? Boleh langsung di-unmute aja kalau misalkan ada pertanyaan. Ayo. Teman-teman semua yang punya pertanyaan. Kak Hen, Kak Hen mau nanya. Oke, boleh salah. Malam, Romo. Malam. Mau nanya nih, Mo. Biasa kan kalau doa Rosario nih. Nah, mewakili para remaja. Biasanya kalau doa Rosario, kalau misalnya nggak bawa kalung Rosario-nya itu, apa ada sanksinya, Mo. Sama kalau misalnya di tengah-tengah doa Rosario itu, kita tiba-tiba ngantuk, tertidur tuh gimana, Mo. Ada sanksinya nggak, Mo. Bagus. Terima kasih, Mo. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau bantu jawab? Apa-apa dia? Oke, baik. Itu pertanyaan, Hendra. Mewakili banyak orang yang bingung juga. Berdoa Rosario? Ada Rosario? Kalau tidak Rosario, sah atau tidak doa itu? Kira-kira begitu kan? Salah atau tidak? Berdosa atau tidak? Sah tidaknya doa itu bukan pada barang, tapi pada kedalangan hati. Rosario itu menolong kita untuk mudah mengingat Salam Raya Penderahmat, pindah lagi Salam Raya Penderahmat, pindah lagi Salam Raya Penderahmat. Itu yang dibilang, Katolik mengungkapkan iman dalam bentuk simbol dan tanda. Jadi kan unta yang berasal ya, sama dengan kalau orang di teman-teman kita dimuslimkan, dia punya tasbih itu, Allah baik, Allah luar biasa. Sekian gelar Allah itu diungkapkan dengan pindahkan dari biji tasbih ke biji berikutnya sebagai tanda itu. Jadi tidak berdosa tentu. Bagaimana dengan di tengah berdoa serio kemudian sudah tertidur. Kaget begitu, berpikir lagi, tadi sudah sampai di mana itu. Indra itu namanya kelemahan manusia. Tidak berdosa juga. Yang menjadi berdosa itu kalau kita bilang saya tidak mau berdoa serio karena saya tidak percaya, itu berproblem. Jadi kita berjuang, berdoa, kemudian ketika fisik ini dalam keadaan lemah, kemudian tertidur. Kalau ada orang dekat situ, dia bisa bangunkan. Tapi kalau tidak ada orang sama sekali, sudah mau apa lagi. Nanti bermimpi, bermimpi, berdoa serio bangkal ya. Jadi prinsipnya kita berjuang untuk selalu berdoa dengan baik. Ada rosario secara wujud atau tidak sekalipun. Sama dengan di tengah perjalanan di sepeda motor atau di mobil. Kita ingat, oh, ada waktu jam 3 sore. Saya mau daraskan kerahiman lain. Kita harus mengandalkan mati tanpa ada rosario secara wujud. Begitu ya, Indra. Terjawab. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Kak Hendra. Nah, Mo, berarti ini juga ada masuk pertanyaan tadi, sempat disinggung sedikit. Berarti kalau berdoa rosario saat beraktifitas seperti misalkan mengendarai kendaraan atau menunggu atau jalan, jalan gitu, berarti boleh juga itu, Mo. Dan itu saya biasa lakukan. Misalnya, tiap pagi saya punya kebiasaan, kalau tidak lupa, keliling gereja katedral, bagian dalam. Saya jalan keliling sambil saya berdoa rosario, tanpa dorosario. Menikmati perjalanan itu. Tidak tahu berapa kali dorosario. Yang penting, hitungan saya adalah harus sampai lima kilo keliling. Jadi itu, boleh. Sambil dimotorkah, dimobilkah. Tapi jangan sengaja semuanya hanya sambil ke perjalanan. Padahal di rumah ada kesempatan berdoa rosario, tidak dilakukan. Jangan. Itu momen-momen khusus saja. Kadang-kadang kita harus benar-benar kusuk di depan Bunda Meriah dengan rosario, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Terima kasih, Mo. Yuk, teman-teman. Ada yang punya pertanyaan lagi? Boleh langsung disampaikan. Hubungan dari Romo Baby di sini. Romo, aku ada pertanyaan, Romo. Ini. Kan ada, kita kan tahu lah ya, apa kayak peristiwa supernatural yang mungkin teman-teman pasti sudah tahu. Kayak penampakan Bunda Meriah gitu loh. Bahkan kadang kalau sering-sering di lingkungan, kadang ada yang kayak aku melihat Buda Maria atau apa. Kan kita udah tahu sampai ada yang saat ini beberapa situs yang sudah diakui gereja ya, Romo. Ya. Persiarahan kayak Lo, Guadalupe DLL, Fatima DLL, yang sudah terkenal lah istilahnya. Nah, saya yang jadi pertanyaan, Mo, gimana sih? Ada nggak sih aturan di gereja? Gimana para magisterium gereja atau pada petinggi gereja itu menentukan? Bener nggak sih itu tuh bener-bener Bunda Meriah loh. Maksudnya kan Roja pun bisa lah pasti nyamar jadi Bunda Meriah kan. Yang ada nggak kira-kira, mungkin yang bisa disiarkan gimana akhirnya beberapa tempat siarah itu ditetapkan sebagai gereja memang, itu memang bener penampakan Meriah. Karena jujur, kan masih kayak ada main game gitu. Ya nggak usah tak ceritain detailnya, yang kisahnya kayak ada yang mengklaim melihat Bunda Meriah atau apa itu kayak ada beberapa tahap tuh. Tapi ini di game sih, Romo. Saya pengen tahu detailnya, Romo. Dari gereja gimana sih menentukan itu sampai akhirnya ditetapkan kalau itu memang benar-benar asli. Ini penampakan Bunda Meriah bukan roh jahat atau sekedar mimpi atau sekedar kalawan halusinasi. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Andi. Saya mulai dengan cerita beberapa pengalaman orang. Ada beberapa orang yang bercerita kepada saya. Romo, saya suka sekali kalau ke Gua Maria Katedral. Kenapa? Marianya hidup. Maksudnya, ketika saya berdoa, saya melihat Maria tersembunyi dengan saya. Masa? Masa? Oh iya. Sampai di Botana Sari. Masa saya bohong? Bohongkan dulu saya di Botana Sari. Ini pengalaman orang. Pengalaman orang secara pribadi. Ketika dia di depan Bunda Meriah, di mana wujud patung yang sungguh-sungguh dan dia mengalami ada sesuatu yang muncul dari patung itu. Cerita seperti ini kemudian diamini oleh ceritanya Boni. Siapa tahu ya Boni? Seorang yang sederhana. Kuat beriman. Dan cerita itu. Itu di Gua Maria Katedral. di banyak tempat cukup pasti. Ada orang Katoling Katedral. Dia bilang Romo, saya mau bangun Gua Maria kecil di depan rumah saya. Oh bagus. Dia bilang, saya harus bangun ini. Saya mimpi. Saya mimpi. Berdoa di depan Bunda Meriah, di depan rumah saya. Dia bilang begitu. Mimpi loh ya. Saya kemudian merasa bahwa mimpi itu harus saya wujudkan. Dan dia bangun. Bangun Gua Maria. Saya pergi berkati. Dan orang yang membangun Gua Maria itu seorang protestan. Orang itu cerita bagaimana dia membangun mulai dengan kotak. Belum ada patung Maria itu. Tapi dia merasa bahwa dia sangat dekat dengan Bunda Meriah. Semua lancar sampai dengan ketika patung Maria ditempatkan dia tampak kaget. Itu cerita orang. Membangun Gua Maria kena dalam mimpi. Mimpi bertemu dan berdoa di depan Bunda Meriah, di depan rumahnya. Mimpi itu kemudian dikunci nyatakan. Sekarang, coba kita perhatikan atau mungkin pernah mendengar cerita ini. Kalau saya hafal baik-baik cerita ini tentang Santo Hermione Joseph. Nama saya. Dia seorang bocah waktu itu dari keluarga miskin. Setiap hari dia pergi ke sekolah dengan tidak menggunakan kasut, karena tidak punya uang untuk beli sandal ataupun kasut itu. Dia memilih belok ke gereja untuk berdoa di Bunda Meriah. Suatu waktu dia bawa buah apel saat berdoa ini. Dia menawarkan buah apel ini kepada Bunda Meriah. Ini kan seorang anak, saya bilang bocah tadi, itu pengalaman masih kecil. Dia tawarkan. Tak mungkin itu bisa sampai di posisi Bunda Meriah, yang sambil menggendong is. Dan dia menyaksikan. Maria mengundurkan tangannya mengambil buah apel. Itu pengalaman dia. Maria kemudian meminta dia untuk membuka jubin lantai kerja itu. Dia buka dan ditemukan uang. Dipakai untuk beli kasut. Itu pengalaman. Santo Hermione Joseph. Kemudian menjadi orang kudusnya. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Apakah ada aturan mainnya atau ada ketentuan yang menyatakan bahwa tempat ini jadi tempat searah. Karena tempat ini Maria menampakkan diri. Dalam tradisi kerja ketolik itu, bila mana orang punya pengalaman secara pribadi, kemudian dalam kenyataannya begitu banyak orang mendapatkan pertolongan saat di tempat yang boleh dibilang bahwa dia punya pengalaman, dan merasa bahwa Bunda Mari datang menampakkan diri kepadanya di tempat itu. Jika itu menjadi kesaksian iman dan kemudian menjadi kenyataan yang di amin oleh banyak orang, gereja setempat, tentu itu boleh mulai menelusuri dan mengajukan ketakta suci. Hanya paus, sekali lagi hanya paus yang bisa memberikan kesimpulan, keputusan bahwa tempat itu tempat suci. Dan cerita Maria menampakkan diri tempat itu sah. Sebagaimana always boleh lupa dan dibayar tempat-tempat ini. Cuma tahu pada waktu di Indonesia, Jadi harus ada yang memproses itu dan benar-benar bahwa ada banyak orang itu mengalami sungguh dari orang yang mendapatkan cerita suci atau pengalaman supernatural di tempat itu. Entah itu penampakan Bunda Maria atau penampakan Yesus atau orang kudus macam mana. Dan terlalu pasti patikan itu, sesudah diajukan ke patikan, akan ditelusuri. dikirim orang-orang dan seterusnya untuk melihat langsung. Sambil menunggu ada apa yang terjadi sesudah ini. Apakah betul semakin banyak orang mengalami hal yang menguatkan imannya dengan datang ke tempat itu untuk berdoa dan seterusnya. Sampai dimana ketika paus yang mengeluarkan dogma atau ajaran yang benar dan tidak sesat. Paus mengumumkan, benar Maria menampakkan diri kepada Adi di Gua Maria Kereja Tangep. Adi ini dari Tangep. Atau Gua Maria di Kereja Sading. Kira-kira prosesnya seperti itu ya. Dan itu panjang, lama itu. Tidak setiap hari langsung paus bilang, betul itu Maria menampakkan diri di Gereja Sading kepada Adi. Prosesnya panjang ya. Begitu Adi ya. Oke, terima kasih. Emang bisa tahu kalau memang prosesnya nggak semudah. Ya semudah, betul. Terima kasih Romo. Terima kasih Kak Adi. Teman-teman lainnya, yuk yang punya pertanyaan lagi. Boleh langsung unmute. Oke, Cemone. Halo Cemone. Silahkan bertanya. Tunggu bentar. Oke. Selamat malam, Romo dan teman-teman. Ini sebenarnya mau nanyain agak berhubungan sama yang. Hendra sama Nela tadi nanyain sih soal Rosario. Romo. Kadang-kadang tuh kita males Rosario tuh karena ada beberapa alesan. Misal, apakah Rosario itu harus diisi dengan intensi pribadi yang spontan gitu loh Romo. Sama ini kan soalnya kalau kita Rosario kan di setiap peristiwa pertama kita harus berdoa bagi apa. Peristiwa kedua kita berdoa bagi apa gitu-gitu. Kalau misalkan kasarnya kita lagi bingung mau doa apa, apakah bisa? Langsung berdoa Bapak Kaminya aja sama Salam Marianya aja gitu tanpa harus intensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kan biasanya Rosario itu di hari-hari tertentu kan ada kayak misalkan hari Senin, Sabtu gembira, Selasa Jumat sedih. Ada yang mulia, ada yang terang. Nah kalau misalkan pada saat itu kita lagi di jalan nih, terus kita lagi mau Rosario misalkan. Terus kita lupa hari itu peristiwa apa atau mungkin kita ingat tapi kita gak hafal judul-judulnya. Itu ada cara ngakalinya gak mau. Atau boleh gak sih Rosario tanpa kita nyebut peristiwa-peristiwanya kalau memang kita gak tahu hari itu pas lagi harus dibacakan doa peristiwanya peristiwa apa. Sekian gitu Romo pertanyaannya. Makasih. Baik Monik. Romo, boleh nambahin kayak pertanyaannya Monik gak? Boleh, boleh. Kita hafal ya Rosario-nya andaikan hari ini peristiwa gembira mulia gitu atau apa. Tapi ternyata kita lagi dalam kondisi sedih loh di hari itu. Atau kita harus tetep? Boleh gak sih kita menjalani Rosario hari itu dengan peristiwa sedih? Yang lebih. Padahal anggaplah peristiwa mulia hari itu ya. Padahal hari itu kita sedang sedih gitu. Contoh misalnya Romo. Boleh gak sih? Baik Adi. Yang pertama sekali adalah saat kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita ditolong oleh tradisi gereja tentang strukturnya. Tidak. Dari-dari unten. Bentar. Saya Rosario bilang bahwa Rosario itu jangan pernah tim simpan di kamar. Simpan di saku selalu. Saya selalu simpan di saku. Kemana. Ini. Ini kan Rosario tuh. Secara struktur kan kita diajarkan mulia dengan apa-apa. Secara struktur. Itu standarnya begitu. Ditambah lagi dengan hari Senin. Peristiwa apa. Selasa apa. Itu kan. Ditambah lagi dengan peristiwa pertama. Kedua buat siapa. Kedua buat siapa. Kedua buat siapa. Kedua buat siapa. Keempat buat siapa. Kelima buat siapa. Kelima buat siapa. Kelima buat diri sendiri. Yang lain itu online dulu. Secara struktur secara standarnya. Kita berusaha untuk mengikutinya secara terstruktur dan juga dengan standarnya. Nah sekarang saya mulai dengan apa yang menjadi penyampaiannya Adi tadi. Pada hari dimana secara strukturnya itu ditentukan peristiwa mulia atau peristiwa gembira. Tapi kemudian sedang galau. Sedang tidak kuat itu untuk menghadapi penderitaan. Apakah boleh menggantikannya dengan peristiwa sedih? Boleh. Tidak sekandar. Karena gereja menolong kita supaya hari ini kita berdoa untuk peristiwa ini-peristiwa ini. Tapi saat kita berhadapan dengan pengalaman sehat. Jadi kita ingin berdoa bukan di peristiwa yang sudah ditentukan secara struktur itu. Boleh. Itu dulu yang pertama. Biasanya peristiwa pertama, baca dulu teks Kitab Suci. Renungan dulu. Baru intensinya apa. Baru doa. Ya kan biasanya gitu. Bisa membuat monik tambah lama. Saat kita berdoa rosario, ada begitu banyak inti yang kita mengungkapkan. Bisa diungkapkan di awal. Misalnya ajakan kepada teman-teman. Atau kembali sendiri. Ada ke teman-teman lah. Teman-teman, mari kita pada doa rosario kali ini. Kita mau mempersembahkan kepada Allah dengan puan Tarih seputaranya bersambungan meriah untuk wujud. Satu, dua, tiga, empat, seterusnya. Jadi wujudnya disebut semua. Sesudah itu tinggal mendaraskan. Mulai lah. Aku percaya dan seterusnya itu sesuai dengan ini. Lalu sudah. Peristiwa pertama, langsung bapak kami, terus salam meriah, kemuliaan. Peristiwa kedua itu. Jadi tanpa lagi menyebut satu persatu wujudnya. Kadang-kadang ya peristiwa pertama, pada peristiwa ini kita berdoa untuk bisa per peristiwa, bisa di awal. Selalu bisa ya. bisa tanpa menyebut wujud. Seperti yang saya lakukan. Sambil olorraga, tanpa saya sebut wujud. Pokoknya bapak kami, puluh kali salam meriah, kemuliaan, balik lagi bapak kami. Tanpa menyebut peristiwa sedih, peristiwa gembira, tidak juga. Jadi ada kesempat tertentu di mana kita berdoa sesuai dengan situasi. Tapi jangan sepanjang sekelah abad mau seperti itu terus. Kadang-kadang sesuai dengan strukturnya, kadang-kadang sesuai dengan harinya, kadang-kadang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita secara pribadi. Atau apa yang menjadi kebutuhan kita bersama yang lain dalam satu wadah, satu kelompok. Atau satu keluarga. Begitu ya. Contoh yang paling baru. Berapa hari yang lalu? Ada peristiwa di mana ada orang yang mau operasi. Kemudian ditanya, Om ini dua orang seri, peristiwanya apa? Hari ini kan peristiwa sedih. Terus saya bilang, jangan berdoa peristiwa sedih. Nanti ketakutan. Berdoalah peristiwa mulia kebangkitan. Kira-kira mau menyatakan bahwa ada situasi tertentu di mana kita kelihatan dalam tanda kutip, itu tidak ikut strukturnya atau melanggar hari yang sudah ditentukan. Dalam tanda kutip maksudnya sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman pribadi atau satu kelompok. Begitu ya, Adi dan Monica. Terima kasih, Romo. Ini adalah acara kita. Sebelum kita membagi hadiah. Kita akan membagi hadiah sekarang. Tapi sebelum itu kita mau, semuanya on cam yuk kita mau foto bareng dulu. yuk semuanya yang belum menyalakan kameranya. Kak Riani, Kak Steven, Kak Kenny, Kak Vero, Kak Stan, Kak Alfian. Kita bisa membuka kamera. Oke, sudah semua ya. Bisa membuka kamera. Kita foto ya. Satu, dua, tri. Sekarang kita bikin huruf K ya. Ini huruf K seperti ini. Satu, dua, tri. Oke, terima kasih semuanya. Lalu saya akan lanjutkan dengan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 27 Mei, kita akan kembali berdoa rosario bersama di Gereja Katedral. Untuk info selanjutnya akan di-post di grup, ataupun bisa cek Instagram PDKanisius. Lalu pengumuman kedua dari BPK-PKK Denpasar akan mengadakan, bentar, saya share screen. Bali Summer Camp dengan tema No Way Home tanggal 17-19 Juni. Ini untuk yang berusia 15-30 tahun. Nah, acaranya akan diadakan di Candi Beach Resort, di Candi Dasa. Lalu bagi yang mau mendaftar, boleh langsung klik di link. Bentar, saya kirim di chat. Saya langsung klik link di situ untuk pendaftaran. Lalu pengumuman yang ketiga, awal Juni kita PDKanisius akan kembali pindah ke hari minggu. Di basement katedral, PDK akan diadakan offline jam 7.30. Nah, untuk teman-teman nanti info selanjutnya juga akan ada di grup lagi, atau di Instagram pastinya. Nah, sekarang balik ke yang kita tunggu-tunggu. kita akan membagi hadiah. Nah, hari ini hadiahnya adalah madu. Jadi, mungkin ada sampelnya. Oh, itu di Devina. Ini sebentar. Ini hadiah dari sponsor kita pada hari ini. Madu ini katanya sangat baik untuk hormon dan imunitas tubuh. Nah, kita hari ini akan pilih lima orang total, lima orang pemenang. Dua pemenang perempuan, dua pemenang laki-laki, dan satu lagi bebas boleh perempuan maupun laki-laki. Dia pertama akan diberikan kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama ini buat yang perempuan, kalau misalkan tahu boleh langsung resen ya. Tim, tolong dibantu untuk lihat apa yang paling pertama. Pertanyaan pertama, enggak susah, dan Romo dari tadi sudah menyebutkan. Di acara apakah Bunda Maria meminta Yesus untuk mengubah air menjadi anggur? Yang cewek boleh langsung resen. Kak Imah, pertama. Cewek, cewek ya. Cewek, tolong. Kak Imah, boleh silahkan menjawab, Kak Imah? Pada saat pesta pernikahan di Kanah. Mantap sekali. Selamat. Sudah memenangkan satu madu dari sponsor kita, Bumi Hara Farma. Di logonya di atas. Di sebelah sini. Bumi Hara Farma. Terima kasih. Nah, untuk hadiah yang kedua, agak sedikit berbeda. Ini kita akan berikan surprise kepada umat yang on camp terus. Paling lama, paling banyak on camp dari awal acara sampai saat ini. Nah, kali ini untuk yang para laki-laki, kita berikan selamat kepada Kakak James. Kakak James, terima kasih sudah on camp selama acara. Beneran nih? Iya beneran. Oh, aku pikir prank. Iya, makasih. Selamat Kakak James. Oh ya, untuk semua pemenang hadiah boleh diambil di Sunda Kelapa. Ya betul ya? Ambil makan. Di Sunda Kelapa. Ya, boleh. Tapi biaya ditanggung pemenang sendiri ya untuk biaya makannya. Biaya ditanggung Monik. Nanti rembat ke Romo. Untuk hadiah ketiga, kita akan berikan kesempatan untuk Romo bertanya silahkan Mo. Ini yang perempuan ataupun laki-laki boleh menjawab ya. Oke. Oke, tarik nafas dulu. Pasang telinga, dengar baik-baikan. Pertanyaan sederhana. Sudah siap mendengar? Berapa orang yang ada di kaki salib Yesus di Golgotha? Berapa orang yang ada di bawah kaki salib Yesus di Golgotha? Yang bisa langsung resen ayo. Jangan malu-malu. Gimana yang jawab? Ada banyak orang, Romo. Kenapa? Oh itu ada Kak Alfian. Halo. Selamat malam, Romo. Malam. Saya tiga orang Rom Bunda Maria Yohanes sama Maria Magdalena Ada yang lain? Wih, saya tahu saya yang jawab ya Jawabannya Oh sekarang mau dijawab ya Masih ada yang cuma menjawab Ada yang mau menjawab lagi Romo Kak Rokobarta, silahkan Ini yang tiga prajurit itu Romo Tiga prajurit Ada lagi yang lain? Jangan-jangan lagi pada nge-google semua nih Yang lain-lain Yang lain-lain, ayo Ayo Itu ada Kak Stan Romo Coba Halo, selamat malam Saya Stan Malam Untuk di bawah kakis salib Yesus Itu ada dua orang Bunda Maria sama murid yang dikasih Yesus Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang menjawab? Masih ada kesempatan Menyerah atau? Dewi mau jawab, Dewi? Dewi nah Enggak Romo Oh enggak Hitungan ke sepuluh Kalau tidak mau jawab Berarti selesai Terus nanti Romo beritahu jawabannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Rapan Sembilan Sepuluh Oke Jawabannya yang benar adalah Ada banyak orang Jadi ada banyak orang Di bawah kakis salib Yesus Ada Maria Ada Yohanes Ada para wanita lainnya Ada para prajuri Macam-macam orang dengan peran berbeda Padahal aku mau jawab gitu lho Kenapa nggak jawab? Iya lho Romo Tadi kita udah mau jawab Romo udah kandung tutup sih Ada ke puluh Padahal Padahal tadi Padahal tadi aku mau bilang gini lho Romo Para murid Yesus Ada Maria juga Dan para prajurit-prajurit Dan masyarakat-masyarakat lainnya Padahal aku mau jawab gitu lho tadi mau Tadi mau bilang begitu ya? Yakin? Maunya jawab gitu Oh kalau tadi mau bilang begitu ya sudah Kasih aja ke dia Si siapa ini? Ke Imah ya? Beneran Boleh-boleh Kalau betul dong Kalau betul mau jawab tapi Iya betul 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 Oke oke Boleh Boleh Nela jadi itu Imah Terima kasih Romo Halo Saya mau dengar ulang pertanyaan tadi Dengar ulang Pertanyaan itu ada berapa orang Di bawah kagisalib Tuhan Jawabannya ada banyak orang Hanya dua orang yang beruntung Baru dua orang itu Maria dan Yohanes Beruntung mendapatkan Wasyadar Yes Itu kira-kira Berusia hati ya selamat Bo Timah Oke kita Balik Nela Move on ke hadiah keempat Ini surprise lagi Kalau tadi udah giliran cowok Sekarang giliran cewek Yang udah on cam Paling banyak dari awal Acara sampai Sekarang Kalau nge-react Vivi Selamat sudah mendapatkan hadiahnya Terima kasih udah on cam Hadiahnya boleh Langsung diambil di Sendaklapa Terus hadiah yang terakhir Tadi udah ada pertanyaan Untuk para Perempuan Sekarang ini ada pertanyaan Untuk para laki-laki Gampang buat pertanyaannya Yang tahu boleh langsung Raise hand Yang sudah mendapatkan hadiah Tidak mendapatkan kesempatan lagi ya Nah jadi pertanyaannya Yang laki-laki Boleh langsung raise hand ya Siapa Yang Memberitakan kabar gembira Kepada Bunda Maria Bahwa ia akan mengandung Ayo yang paling pertama raise hand Oke Kobarta Pertama Kobarta Silahkan Pertama Kobarta Raise hand Kobarta Silahkan Maesila Sudah di maaf tadi Melayakan Gabriel Selamat Kobarta Terima kasih Maaf ya Siapa tadi Si Kodanil Baik Terima kasih Kepada semua peserta Semua hadiah sudah Dibagikan Sekarang acara akan saya Kembalikan ke Romo Untuk memberikan Rangkuman sifat Dan berkat penutup Terima kasih Kepada Nila Dan kepada semua Yang boleh Menjadi bagian dari Formas Obrolan Iman Santai Barengkan Yesus Pada malam hari Edisi yang kedua Apa saja yang menjadi Kebersamaan Dan Pengalaman Yang kita dapatkan Semoga membantu Kita semua Untuk semakin Mencintai Bunda Meriah Ibu kita Yang tidak akan pernah Membiarkan kita Sendirian dalam Memperjuangkan Hidup ini Mungkin kita Mengalami Kehadiran Bunda Meriah Jauh berbeda Dengan Ibu kita sekalipun Mungkin kita Mengalami Kehadiran Bunda Meriah Yang jauh berbeda Dengan Bapak kita Sekalipun Mungkin kita Juga mengalami Kehadiran Sosok Bunda Meriah Yang sangat Berbeda Dengan Pacar kita Sekalipun Yang pasti Adalah Meriah Memang istimewa Yang tidak Ada duanya Di dunia ini Dia menjadi Istimewa Karena Hanya dia Yang dipilih Allah Untuk disucikan Sejak Dalam kandungan Tanpa Nolodosa Hanya dia Yang dipilih Allah Untuk menjadi Ibu yang Mengandung Melahirkan Dan membesarkan Yesus Hanya dia Yang Dipilih Allah Untuk menjadi Wanita terberkati Di antara Semua wanita Yang lain Di dunia ini Pastikan Bahwa Kita mau Selalu ada Bersama Bunda Meriah Dalam membangun Kedekatan kita Dengan Yesus Bahkan Dalam Mengungkapkan Apa yang Isi hati kita Buat Diteruskan Kepada Yesus Dan kita Sungguh yakin Kita sungguh Percaya Allah Tidak pernah Mengabaikan Setiap Untuk permohonan kita Kita yang lahir dari Kedalaman Dengan penuh iman Allah selalu Menghadirkan jawabannya Tentu Sesuai dengan Rancangan Ketetapannya Bukan sesuai dengan Kemohon kita Dari pihak kita Selalu Menyerahkan Hidup kita Di bawah Bimbingan Dan juga Ketetetapan Allah Allah Berisaya kehidupan kita Kita mau Mengalaminya Dengan cara apa Dengan cara Selalu Mengundang Dan menghadirkan Bunda Meriah Dalam setiap Doa-doa kita Supaya Apa yang menjadi Cita-cita kita Apa yang menjadi Harapan kita Boleh menjadi Milik kita Terima kasih Untuk seluruh Pelayanan yang dibangun Oleh tim Kandisus Terima kasih Untuk semua Yang menjadi Bagian dari Seluruh Kebersamaan kita Pada malam hari ini Dan terima kasih Kepada Sponsorsif Yang telah memberikan Apa yang dimilikinya Boleh menjadi Berkat Tuhan Bagi banyak orang Khususnya Yang mengikuti Ormas Keperolan Iman Santai Barangkan Isis Pada malam hari ini Mari saatnya Sekarang Kita mau Menyiapkan Hati dari diri kita Untuk berdoa Dan menerima Berkata Dalam Dalam Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Alah Bapak Maha kuasa Terima kasih Karena Kemberikan kami Ibu Maria Dia yang mengandung Dan melahirkan Setiap Membesarkan Yesus putramu Yang adalah Jalan hidup kami Menuju Kepada Dia mengajarkan kami Untuk menjadi orang Yang rendah hati Untuk menjadi orang Yang selalu Memasrahkan Hidup kami Hanya Kepadamu Dia mengajarkan Kepada kami Dia tidak pernah Menjadi orang Yang putus asa Jadi orang Yang selalu Bergembira Renang Dengan bantuan Doanya Kami boleh Mendapatkan Ramadhan berkat Dengan berkat Dari seputar Di bagian akhir Dari seluruh Kebersamaan kami Pada malam hari ini Ya Bapak Kami mohon berkat Curhan rohmu Untuk menyucikan Hati dan diri kami Supar kami Senantiasa layak Di hadiratmu Berkatilah orang tua Keluarga kami Di manusia mereka berada Semoga selalu terawat Dengan kesehatan Jasmari dan lohani Keberhasilan Dalam seluruh pekerjaan Berkatilah Ormas Yang boleh menjadi tempat kami Untuk mengobrol secara Sederhana dengan penuh Iman Dan dari waktu-waktu Wadah ini Boleh menjadi tempat Untuk menimba Kekuatan Hidup Beriman Dari Bapak kami Bapak kami Memang aktif Segala sesuatu yang akan Alat pada kesempat ini Dan memohonkan Berkatmu dan Perlindunganmu Dan istrihat Kepada malam hari ini Kirimu Mereka Menjaga kami Mereka Kami tidur dengan baik Biasa Kebanggaan Semangat Yang baru Untuk melanjutkan Aktivitas yang Kau percayakan Kepada kami Bapak kami Selama ada di suruh Kemulia Kanan Alam Datanglah Kerajaan Jadilah Gendakmu Di atas bumi Seperti Di dalam surga Berilah kami Rejeki pada hari ini Dalam penyelak Salam kami Seperti kami Keputu Mengampun Yang bersalah Kepada kami Dan Jangan Masukkan kami Dalam pencobaan Terbebas Kepada kami Dari yang jahat Bunda Mari Yang kau yang dekat Dengan putramu Semangkau Selalu Membawa Seluruh harapan Dan doa kami Ke isi putramu Agar Bapak dengan Pengantaran putranya Selalu menghadirkan Kuatan yang Menyembuhkan Mengampun Dan menyelamatkan Sertai Kami selalu Dalam Seluruh hidup kami Dengan doa Doa Salam Maria Menuramat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Dantara Wanita Dan terpujilah Buat Yesus Santa Maria Bunda Alam Doakan Kami Yang berdosa Sekarang Dan waktu Perimati Amin Kemulian Kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada permulaan Sekarang Selalu Sepanjang Sekala Batak Tuhan 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 Sertamu Kita Sekalian Juga Segala Satu Yang diharapan Kita Cita-cita Kita Kekerjaan Kita Orang Tua Kita Keluar Kita Seluruh Kesusahan Dan Juga Kesulitan Kita Seluruh Kita Pada Malam Hari Dilindungi Bimbing Dan Diberkat Alham Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Baby Untuk Pada Malam Hari Ini Teman-teman Kita Pasti Senang Karena Pada Malam Hari Ini Kita Bisa Tahu Lebih Banyak Tentang Bunda Maria Semoga Dengan Adanya Ormas Kali Ini Kita Juga Bisa Semakin Mencintai Bunda Maria Mari Teman-teman Kita Nyanyikan Sebuah Pujian Penutup Sebelum Kita Kembali Ke Kegiatan Kita Hai Pujilah Segala Berkata Maria Bunda Penembus Tak Ada Matuk Yang Mulia Sebagai Bunda Yang Kudus Oh Ingatlah Ya Bundaku Doakan Kami Anakmu Oh Ingat Laya Bundaku Doakan Doakan Kami Anakmu Bunda Hati Yang Tersuci Telah Dan Bagi Hidupku Semoga Anakmu Selalu Seperti Sinar Hatimu Oh Ingat Oh Laya Bundaku Doakan Kami Anakmu Oh Ingat Laya Bundaku Doakan Kami Anakmu Anakmu Terima kasih Semuanya Terima kasih